Nah, kalau tadi determinan kesehatan, apa yang mempunyai kesehatan, sekarang promosi, keberhasilan pun kita memberikan promosi, apa yang mempengaruhi juga di sini sudah dianukan di dalam konferensi otawa itu harus ada perdamaian. Makanya tadi yang memfasilitasi kita sehat itu harus ada kedamaian. Lingkungannya itu harus ada kedamaian. Pemukiman yang sehat, bagaimana penduduk itu bisa mendapatkan pemukiman yang sehat. Pendidikan yang setinggi-tingginya, makanya di Indonesia juga ada berapa ya, sekolah berapa, sembilan tahun atau berapa ya, sembilan tahun ya. Kemudian pangan dan gisi. Kemudian pendapatan. Ini memfasilitasi semua. Stabilitas ekosistem, kelangsungan sumber daya, adanya keadilan sosial, pemerataan. Ini semua diidentifikasi di dalam konferensi di otawa tersebut. Jadi kita semua peserta harus, jadi dunia negara-negara peserta itu harus, ini semua supaya bisa tercapai. Nah, kodinya jangan sehat. Kita nggak mungkin tadi akan sendiri. Sehingga lintas sektor. Jangan hanya mengandalkan pemerintah saja. Pemerintah itu oke membuat kebijakan, tetapi mestinya kita juga mendukung. Jangan apa-apa harus pemerintah. Saya bukan orang pemerintah ya, tetapi di sini bahwa memang kita itu juga harus ada niat untuk sehat tadi. Jadi kerjasama antara pemerintah, tadi swasta, LSM, juga otoritas lokal, kemudian tadi industri yang bisa membantu kita, media tentu. Kemudian sasaran ini juga individu, keluarga, dan komunitas. Individu. Mulai dari diri kita sendiri dulu, keluarga, kemudian kemau komunitas. Nah, kemudian bekerjasama dengan yang lain. Jadi ini kemitraan. Kita nggak mungkin sendiri harus menciptakan suatu kemitraan. Nah, perkembangan kalau kita cerita tadi, apa itu promosi kesehatan? Bidanya dengan pendidikan kesehatan. Lalu kok tiba-tiba ada muncul promosi kesehatan ini? Nah, dulu itu tahun 1976, ini ada dicanangkan oleh WHO adalah visinya pada tahun 1976 itu sehat bagi semua tahun 2000. Jadi pada waktu itu, pokoknya tahun 2000 itu orang lebih sehat. gitu ya. Kemudian setahun berikutnya di Alma-Ata itu ada konferensi tentang primary health care. Jadi untuk mencapai sehat bagi semua tahun 2000, ini harus ada di setiap tempat primary health care. puskesmas. Nah, lalu di Indonesia ini juga tiap 30 ribu penduduk, 30 ribu satu puskesmas. Jadi satu kecamatan, satu puskesmas. Tapi kalau kecamatannya ini penduduknya banyak, ya bisa lebih dari satu puskesmas dan seterusnya. Nah, di sini bahwa fokusnya adalah untuk mereka yang sakit. Jadi peruskesmas tadi kan untuk, supaya kalau orang sakit itu cepat bisa ditangani. Nah, kemudian orang mulai rapakar berpikir lagi, kalau kita hanya mengobati saja, biaya tentu akan lebih, yang diperlukan akan lebih banyak. daripada kalau kita bisa menjaga, ya menjaga kesehatan. Nah, jadi tidak harus mengobati. Tentu dengan biaya yang sama bisa dipakai untuk lebih banyak orang untuk mencegah supaya tidak sakit. Nah, ini kemudian ada konferensi yang pertama di Alma-Ata itu, ya. Eh, sorry kalau di Alma-Ata, di Ottawa, di Kanada tahun 1986, 21 November 1986. Nah, ini merupakan langkah kunci dalam promosi kesehatan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai promosi kesehatan, health promotion, ini, apa, dasarnya adalah Ottawa Charter ini, ya. Apa isi dari Ottawa Charter itu? Ada tiga, satu jenis, yaitu Advocacy, Enabling, dan Mediating. Nah, di sini, kalau kita, apa itu advokasi, ya. Di sini, supaya kita bisa, kesehatan yang baik merupakan sarana utama pengembangan sadia sosial, ekonomi, dan pribadi dimensualitas itu yang penting. Sehingga tindakan promosi kesehatan bertujuan untuk membuat kondisi ini menguntungkan dengan melalui advokasi kesehatan. Jadi kita membuat advokasi, membujuk orang untuk supaya mereka meningkatkan kesehatannya. Jadi, menjaga dan meningkatkan. Yang kedua, bagaimana tindakan promosi kesehatan ini, ya, untuk mengurangi ketimpangan status kesehatan saat ini, dan memastikan kesempatan dan sumber daya yang sama untuk memungkinkan semua orang mencapai potensi kesehatan mereka setenuhnya. Jadi, di sini bagaimana kita bisa membuat orang itu mencapai potensi kesehatan yang baik. Jadi, ada gerakan itu yang memungkinkan. Yang ketiga adalah media berkolaborasi. Jadi, kita tidak mungkin bisa mencapai hanya dengan oleh sektor kesehatan saja. Nah, tetapi juga ada sektor di pemerintahan, kemudian kita juga ada organisasi independen, jadi ada kolaborasi tadi. Kemudian, sasaran ini ya, kunci promkes dari Otawa tadi, itu ada lima. Ini tadi, biasanya ada tiga, kemudian ada lima. Perumusan kebijakan publik yang sehat. Jadi, setiap kali merumuskan kebijakan supaya mendukung kesehatan. Menciptakan lingkungan yang suportif, lingkungan yang mendukung kesehatan. Memperkuat keterlibatan masyarakat. Sekali lagi, di sini makanya nanti ada germas ya gerakan masyarakat. Ini memperkuat keterlibatan masyarakat. Kemudian, mengembangkan keterampilan personal. Jadi, di sini terutama adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini merupakan kunci juga ya, dalam melidik anak, sehingga keterampilan ibu-ibu itu supaya dikembangkan. Ini yang nomor lima, reorientasi pelayanan kesehatan. Ini yang merupakan garis bawah. Karena apa? Yang tadinya, pelayanan kesehatan itu untuk orang sakit dan cacat, sekarang berubah. Jadi, orientasinya menjadi promotif dan preventif. Jadi, pencegahan, promosi dan pencegahan. Tidak hanya penekanannya adalah pada promosi dan pencegahan. Jadi, tanpa mengecualikan, tanpa mengabekan yang kuratif dan rehabilitatif. Jadi, angkadinya itu mengobati, sekarang kita fokusnya adalah ini. Jadi, reorientasi pelayanan kesehatan. Ini intinya. Nah, ini adalah konferensi pertama dalam promosi kesehatan. Nah, ini kalau kita lihat, logonya adalah seperti ini. Jadi, ada tiga tadi, Enable Media dan Advocate. Kemudian, ini ada lima. Nah, itu logo dari promosi kesehatan dari Otawa Charter. Nah, perkembangan selanjutnya, saya singkat saja di sini, bahwa ada di Adelaide tahun 1988. Itu konferensi yang kedua, ya. Yang ketiga, ya. Ini kedua itu intinya adalah komitmen politis semua sektor untuk kesehatan. Nanti ya, promosi kesehatan. Kemudian, di yang ketiga, Sanspol ini, manusia titik tolak pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita boleh bangga. Yang keempat, itu tahun 1997. Ini merupakan promosi kesehatan menuju abad 21. Nah, di mana yang tadi sudah ditanangkan di dalam Otawa, itu determinan kesehatan tadi adalah ini, berapa? Sembilan tadi, ya. Di sini, supaya keberhasilan promosi kesehatan. Di sini ditambah tiga, jaminan sosial, pemberdayaan wanita, dan hak asasi. Itu di Jakarta. Kalau yang di tempat lain-lain istilahnya charter, ya. Tetapi kita kan punya Jakarta Charter. Di mana isinya bukan promosi kesehatan. Anda pasti lebih mengerti dari saya, saya sudah lupa. Sehingga kita tidak mengakai Jakarta Charter di sini, tapi deklarasi Jakarta, yang keempat ini. Nah, ada lima prioritas di dalam deklarasi Jakarta itu. Ini tanggung jawab yang lima prioritas tadi. Kepantang jawab sosial, pemberdayaan individu, dan kemitraan. Di sini yang dicanangkan, yang belum ada sebelumnya adalah kemitraan. Yang penekanan pada kemitraan itu. Kemudian ada investasi pembangunan dan ekor susuk. Kemudian tahun 2000 di Meksiko, yang kelima. Keenam di Bangkok, Bangkok Charter. Strategi promosi kesehatan dalam globalisasi. 2005. Kemudian 2009 di Nairobi. Ada lima, memperberdayaan masyarakat. Melek kesehatan dan perilaku. Memperkuat sistem kesehatan, kemitraan, dan membangun kapasitas untuk promkes. Selanjutnya, Helsinki, itu yang kedelapan. Kesehatan untuk semua adalah tujuan sosial utama pemerintah dan danesan berkelanjutan. Kesehatan dalam semua kebijakan. Jadi, tadi juga sudah. Jadi, di sini. Setiap kali dicanangkan di dalam ini ya. Entah itu Helsinki, entah Bangkok Charter. Semua mengacu pada dasar promosi kesehatan yang lima tadi. Yang lima, yang ada reorientasi pelayanan kesehatan tadi. Jadi, semua dasarnya itu adalah tetap otawa charter. Nah, yang terakhir adalah yang kesembilan. Di mana sekarang kan dicanangkan yang tadinya ada MDDs, Millennial Development Goals, yang berakhir tahun 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals. Nah, di dalam konferensi promosi kesehatan yang terakhir ini, di situ adalah disetujui bahwa promosi kesehatan ini merupakan leaders untuk mencapai tujuan atau mencapai tercapainya SDGs, Sustainable Development Goals. Di mana kita tahu SDGs itu ada 17. Ini, Anda bisa tahu segini ya. Ada 17. Nah, lalu kita, ini, sampai dengan 2030. Wah, ini kok mencotot ya. Jadi, sampai dengan dari 2016 sampai dengan 2030. Nah, kalau kita lihat di sini, dari gambarnya, jadi promosi kesehatan itu ada di tengah ini. Jadi, merupakan, jadi promosi kesehatan ini merupakan pusat dari agenda pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2030. Jadi, strategi yang esensial ini merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, tadi ada 17, jadi ini promosi kesehatan. Kemudian, tadi ada merupakan kesehatan yang lebih baik, itu tiga. Lalu, di bawahnya ini. Jadi, digambarkan katanya kayak donat, gitu ya. Di mana pusatnya adalah promosi kesehatan. Nah, karena di dalam, kalau kita baca lagi, di sini ada 17. Oke. Nah.